untuk seperti itu karena lupa kali ini harus diperhatikan betul untuk liftback nya minimal di sering di 900 itu bisa tapi ngedek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Anton Jain di channel GSS Qualtiny Nisa jagonya setelah panjang ini oke sobat pediler kali ini saya akan memberitahukan cara memompah senapan PCP Ruger Classic Black Army senapan kesukaan sobat pediler atau senapan yang sobat pediler hidam-hidamkan seperti ini cara memompah senapan pakai kompresor nanti kita akan lihat di video selanjutnya tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe juga di channel GSS Qualtiny Nisa oke sobat pediler kita akan mulai mas langsung disini kita akan taruh senapanya disini dulu ya kita akan taruh senapan disini seperti ini ya dan kita cara memakai kompresor memompah itu di check dulu disini untuk listriknya bener kuat dan mampu ya biasanya ini listriknya itu sekitar 900 1000 kwa lah kalau 900 itu maksudnya ngoyok tapi kalau 1000 itu insya Allah sudah dapat kalau dibawah itu saya salamkan jangan karena bisa anjret ya ini maaf video sebelumnya belum saya kasih untuk seperti itu karena lupa kali ini harus diperhatikan betul untuk listriknya minimal di 1900 itu bisa tapi ngedek dan dipastikan untuk apa ini stop kontaknya bisa tancapan kabel powernya seperti ini nah ini kalau airnya nyala seperti ini nyala seperti ini atau mengalir berarti bener setelah listriknya tertancap oke kita matikan dulu kita benarkan dulu disini ya 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 udah nyala ya dan selanjutnya kita cek untuk ini 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 ya 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 nggak ada kotoran habis itu kita hasil seti atau kita rapatkan untuk lubang lubang pembuangan angin ini namanya oke sudah selesai rapat ini lubangnya rapat kita tancapkan kubler betina ke kubler jantan atau kita tancapkan kesenapan biar kelihatan untuk manometernya bisa dilihat mas untuk manometernya ini senapan ini berada di 1100 PSI bisa di yuk oke 1100 PSI sekarang kita akan nyalakan untuk kompresornya yang ada disini oke oke masih bisa dilihat disini nah sebetulnya ini maik ke 2000an ini dan bisa dilihat di ini ya oke oke kita cas dulu karena sudah di 2000 lebih cas kita matikan karena sudah di 2000 lebih lalu baru kalau angin sudah dibuang yang ada di kompresor kita lepas kupler betina yang ada di kupler jantan oke ini sudah disitu saja kita akan saya akan tunjukkan untuk manometernya bener manometernya yang ada di dalam senapan ini terisi di 2000 2900 ya hampir 3000 bisa dilihat hampir 3000 bisa mempah pakai manual yang gini bisa pakai kompresor yang gini seperti ini ini tekanannya di 4000 sampai 5000 PSI mungkin nanti sebuah bedelah berminat membeli senapan ruger atau yang lain phantom atau juga bisa membeli kompresor atau pompa yang lain bisa chat ke cs kami atau telepon karena kami sudah apa ini masih ready stock untuk mempresor dan nanti bisa dikirim ke tempat sobat bedelah cara pembayaran bisa tangan lunas atau COD oke terima kasih banyak yang nonton video ini semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk like share dan subscribe juga di channel geser support Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat menikmati